Halo Sobat Sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sung dan pada video kali ini saya akan membahas agak sedikit kontroversi yaitu kenapa Miss V saya bisa bau, nah bukan saya sih, Anda yang wanita dan ada juga yang mengatakan baunya seperti ikan asin nah, tonton video ini sampai selesai dan saya akan jelaskan Sobat Sehat, jadi ini melanjutkan dari video saya yang sebelumnya kalau video saya sebelumnya saya membahas kenapa sih bisa muncul keputihan jadi keputihan itu ada yang fisiologis, ada yang patologis ada yang disebabkan karena infeksi nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa sih Miss V bisa bau nah, jadi buat Anda para wanita, jadi selain aktivitas dan berkeringat yang menyebabkan Miss V Anda bau adalah karena infeksi nah, infeksi yang pertama ini disebabkan karena parasit jadi ada namanya parasit Trichomonas vaginalis nama penyakitnya adalah Trichomonas vaginalis nah, ini ditularkan oleh penyakit menuar seksual ya tentu saja dari berhubungan seksual nah, masa inkubasinya adalah sekitar 3 sampai 28 hari kemudian akan muncul gejala seperti gegatal kemudian keluar keputihan, cairan seropulene, warnanya kekuningan atau kehijauan dan juga disertai dengan bau yang tidak enak nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus segera cek ke dokter pada kasus yang lebih parah, biasanya akan disertai dengan nyeri pada perut bagian bawah atau pada saat Anda buang air kecil, terjadi nyeri di sana atau disebut dengan disurea dan pada saat melakukan hubungan seksual juga akan terasa nyeri bahkan sampai selesai melakukan hubungan seksual atau kita sebut dengan painful intercourse jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya kemudian ada juga terjadi karena infeksi bakteri yang kedua ini namanya adalah bacterial vaginosis nah, kalau di sini, biasanya di dalam organ intim wanita atau di misvi ada di sana namanya bakteri basilus ya SPP kalau misalnya seperti itu, lactobacillus dan pH-nya di sana biasanya kurang dari 4,5 jadi ketika jumlah lactobacillus tadi turun kemudian akan digantikan oleh bakteri lain biasanya bakteri anaerob salah satunya adalah Gardnerella vaginalis susah juga sebutnya nah, ketika ini terjadi maka akan muncul gejala-gejala seperti keputihan kemudian bau yang tidak sedap nah, baunya ini khas seperti bau ikan tapi bukan bau ikan asin nah, saya juga tidak tahu kalau sampai bau ikan asin itu seperti apa mungkin Anda bisa komen di bawah oke, itu tadi adalah dua penyebab karena terjadinya infeksi yang bisa menyebabkan bau kemudian juga bisa juga karena infeksi jamur atau pada penyakit-penyakit lain misalnya, seperti kanker cervix saya sudah bahas di video saya sebelumnya Anda bisa tonton di sini selain kanker cervix, juga bisa menjalankan kanker di bawahnya lagi yaitu vagina nah, kenapa bisa bau? karena pada saat kanker sel-sel tersebut tumbuh dalam jumlah yang banyak dan akhirnya banyak juga yang mati akhirnya dikeluarkan oleh tubuh ya, dikeluarkan melalui vagina tadi dan inilah yang akan menimbulkan bau sel-sel yang mati tadi kemudian ada satu lagi namanya fistula rectovaginal nah, di sini terdapat hubungan antara rectum dan vagina harusnya di situ tidak boleh terjadi hubungan karena di situ kayak lubang akhirnya kotoran dari anus juga akan bercampur dengan vagina nah, ini juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap kemudian ada juga beberapa individu yang kalau mengkonsumsi makanan tertentu juga dapat menimbulkan bau contohnya kebanyakan makanan rempah-rempahan misalnya dan ini juga selain bau pada daerah situ juga bau pada badan ya kemudian satu lagi bagi mereka yang sedang menstruasi sebaiknya ganti pembalut Anda secara teratur jadi khususnya di sini Anda bisa ganti 3-4 jam sekali gunakan pembalut yang baik kalau Anda tidak ganti ini juga dapat memicu timbulnya bakteri akhirnya bisa terjadi infeksi ya bau lagi deh nah, buat Anda yang sedang mencari produk pembalut mungkin Anda bisa cari tahu di sini linknya jadi di situ ada demo bagaimana cara memilih pembalut yang baik oke, sekian video penjelasan dari saya dan buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat silakan kunjungi boxsehat.com atau saya akan berikan linknya di bawah ini oke, sampai jumpa di video selanjutnya salam hebat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati